Halo, ketemu lagi dengan channel Terjemah Indiok. Sekarang kita menerjemahkan buku kelas 12, halaman 4. Kita menerjemahkan dialog, menawarkan pertolongan, garis miring, pelayanan. Perhatikan dialog ini. Baca dialog berikut, dialog-dialog ini artinya ada beberapa buah dialog, karena ada huruf S di sini. Perhatikan ekspresi yang ditulis miring. Kita like ya. Jawab pertanyaan yang mengikuti dialog tersebut. Artinya ada di bawah ini pertanyaan-pertanyaan nanti. Ini dia, jadi ada 4 dialog. Dialog pertama. Halo, halo dokter. Dokter, Anda kelihatan tidak sehat. Apa yang bisa saya bantu? Saya tidak bisa ke sekolah hari ini. Oh, I'm sorry to hear that. Ini pengucapan, apa? Saya ikut berduka ya, semacam itu. What's the problem? Apa masalahnya? Baru saya sangat sakit. Saya mungkin dapat demam. Baiklah, biar saya periksa perut Anda. Dokter mengambil stetoskop, meletakkan ya, meletakkan stetoskop di perut si Fafa dan memukulnya perlahan. Apakah sakit di sana? Tidak. Di sini? Ya, sangat sakit. Baiklah, saya akan memberi Anda resep. Anda harus memakannya, memakan pil tersebut tiga kali sehari, ya. Baiklah, dokter. Semoga, baiklah. Bagus. Ya, bagus. Cepat sembuh ya, Fafa. Bye. Terima kasih banyak, dokter. Dialog kedua. Tanya bekerja di agen bus, yaitu terletak di terminal Arjo Sari. Seseorang berjalan mendekatinya, membawa koper, sebuah koper. Halo, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Kemana tujuan Anda? Ya, saya ingin pergi ke Jakarta. Berapa lama waktunya untuk ke Jakarta dari terminal bus ini? Apakah ini stasiun Arjo Sari atau terminal ya? Biasanya kalau bus itu terminal bus. Ya, ini terminal bus Arjo Sari atau stasiun bus Arjo Sari. Dibutuhkan waktu sekitar 22 jam dari sini, dari sini ke Jakarta. Jam berapa berangkat? Kita akan berangkat jam 2.30 sore. Anda harus menunggu sekitar 45 menit lagi. Apakah saya harus menukar bus setelah sampai di Jakarta? Setelah sampai di terminal Lebak Bulus, Anda memiliki banyak pilihan untuk mencapai tujuan Anda. Anda bisa menggunakan Transjakarta, bus Transjakarta, Metro Mini, Bajai, Taksi, dan juga Ojek. Anda bisa menanyakannya ke supir di sana. Terima kasih. Saya akan beli tiket busnya. Atau bisa juga terjemahnya ini, kalau begitu saya akan beli tiket busnya. Tunggu sebentar. Saya akan memprosesnya segera mungkin. Oke, dialog ketiga. Apakah sudah dengar bahwa tenggat untuk tugas akhir diperpanjang? Tidak. Apakah benar? Ya. Diperpanjang hingga bulan depan. Baguslah. Saya belum mengerjakannya. Apakah kamu butuh pertolongan saya? Tidak. Tidak. Saya akan mengerjakannya sesegera mungkin. Saya tahu bahwa kamu juga sibuk seperti saya. Baiklah. Kabari ya, kalau kamu butuh pertolongan. Jalok keempat antara Hamada dan Diana. Keluarga besar saya akan mengadakan pesta kejutan. Pesta ulang tahun kejutan. Untuk nenek minggu depan. Wow. Sangat bagus sekali. Berapa umur beliau? Dia telah 75 tahun. Di tanggal 13 Agustus. Sungguh. Saya tidak mengira. Bahwa dia sudah setua itu. Saya pikir. Dia baru sekitar 60-an. Dia kelihatan sangat muda. Terima kasih. Bagaimana jika saya bantu untuk mempersiapkannya? Oh. Sangat bagus. Tetapi. Saya akan mengerjakannya dengan saudara perempuan saya. Terima kasih atas tawarannya. Over tawarannya. Baiklah. Tidak masalah. Nah ini pertanyaannya. Yang pertama. Di mana. Anda perkirakan. Di mana tempat ya. Where do you think? Di mana. Tempat. Percakapan. Percakapan. Masing-masing percakapan tersebut. Nah. Di mana. Kira-kira ya. Tempat. Masing-masing percakapan tersebut. Dialog pertama. Di mana. Dialog kedua. Di mana. Ketiga. Empat. Dialog pertama. Tentu di rumah sakit. Atau di. Praktek dokter. Yang kedua. Yang kedua tempatnya di terminal bus. Yang ketiga di kampus atau di sekolah di halaman. Yang keempat mungkin di kampus juga atau di sekolah. Apa hubungannya antar pembicara? Kalau yang pertama. Dialog pertama itu antara dokter dan pasien. Yang dialog kedua. Agen bus dengan calon pelanggannya. Yang tiga dan empat itu hubungannya pertemanan. Apakah fungsi kata-kata yang digarisbawahi? Nah ini dia. Satu. Dua. Mana lagi? Oh ini tidak ada yang digarisbawahi. Ya tidak ada. Ini juga tidak ada yang digarisbawahi. Oke. Ini penolakan ya. Fungsinya. Untuk menolak tawaran. Apa fungsi kalimat yang ditulis miring? Yang... Nah ini. Penawaran. Penawaran. Jadi sama dengan ini. Menawarkan layanan atau layanan. Jadi ini yang disebut dengan Menawarkan pertolongan. Ya ini. Yang keenam. Di dialog pertama. Apakah yang dokter Nahda katakan untuk membantu Fafa? Apakah dokter Fafa akan membantu? Eh. Apakah dokter Nahda akan membantu Fafa? Nah. Yang disebutkan oleh dokter Nahda itu adalah untuk membantunya ada ini nih. Ya. Mana dia? Nah ini. Penawarannya. Menawarkan. Apakah? Pertanyaan selanjutnya adalah. Apakah yang akan dokter Nahda lakukan untuk membantu Fafa? Ya. Dia memeriksa si Fafa ya. Dia memeriksa. Nah ini dia. Let me check your stomach. Ini yang akan dilakukan oleh dokter Nahda. Nomor enam. Lihat per dialog kedua. Apakah yang Tania tawarkan ke orang asing? Apakah orang asing tersebut menerima penawaran Tania? Apa yang diucapkannya? Nah. Jadi yang diucapkannya oleh. Yang ditawarkan oleh si Tania. Adalah. Tiket busnya. Apakah orang tersebut menerima tawaran Tania? Ya. Apa yang dibilang? Untuk menerima tawaran Tania? Nah ini dia. Ini yang bukti penerimaannya. Siapa yang menawarkan bantuan di dialog ketiga? Dialog ketiga. Ini dia. Ini dia yang menawarkan bantuan. Si dia. Apakah tawaran tersebut diterima? Jawabannya tidak. Apa buktinya ini? No thing. Nomor delapan. Di dialog keempat. Apa yang Diana ucapkan untuk menawarkan bantuan? Diana. Nah ini Diana ya. Nah ini yang diucapkannya. Apakah Hamada menerima atau menolak pertolongan tersebut? Dia menolak. Apa yang diucapkan? Nah ini yang diucapkannya. Tulis bentuk dari menawarkan pertolongan dan layanan. Jadi mana yang membantuk bakunya. Tulis. Respon yang mungkin. Dari menawarkan bantuan dan layanan. Jadi responnya mungkin menerima. Atau menolak. Oke. Sampai disini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.